Oke maaf Barusan ada tamu sebentar Judulnya adalah Passion Kesabaran Jangan sampai Jangan dibiarkan frustasi Kita menguasai Anda katanya Oke Menurut Anda semua Pengalaman Kesabaran itu mudah dilakukan Atau tidak Jawab dong Sekarang mudah Bu Mudah ya buat Pak Buntara ya Ya mudah sekarang Karena ada gadget Jadi kalau nunggu juga bisa main game Oh gitu Jadi mengalihkan kepada game ya Oke Yang lainnya gimana? Sulit juga Tapi ya dilakukan Bisa juga Memang lama-lama bisa juga Karena terbiasa ya Oke Tapi harus dilakukan ya Harus Harus dilakukan Biasanya dari segi agama Itu yang membuatnya Tambah Ya Oke Mbak Utari Gimana Kalau menurut pengalaman Mbak Utari Gampang enggak? Supaya kita bersabar gitu Mbak Utari Atau yang lainnya Mas Daniel Kayaknya susah Bu Susah ya Padahal kalau saya lihat Mas Daniel Kayaknya orangnya sabar banget Susah ya Oke Memang Ini adalah sesuatu yang memang Agak sulit dilakukan Atau Perlu effort Kecuali mungkin Pak Bundoro tadi Cuman kalau kita Sekali-kali memang kita Muncul ketidak sabaran itu Cuman kalau kita terlalu sering Ketidak sabaran itu Menyebabkan mungkin Kita akan Apa namanya Merusak reputasi kita ya Kita dijauhkan oleh teman gitu Karena kita suka marah Atau gimana gitu Atau kita juga jadi Memperburu keadaan Dan coba bayangkan Di dalam artikel ini disebutkan Seorang yang Minta Asistennya Untuk memberikan Suatu data Yang akan dibawa Ketempat Itu Rapat Rapat yang penting Tapi sampai rapat itu Dimulai Asistennya itu Belum juga datang Jadi dia menunggu Menunggu di dalam menunggunya Kemudian timbul segala macam Gelisah Kemudian Marah Dan akhirnya Dia tidak bisa menahan Kemarahannya Dia meledak gitu Waktu orang Asistennya itu datang Ada yang pernah Mengalami seperti itu? Banyak Banyak ya Gak apa-apa Boleh diceritain Salah satu Halo Matiwan Kalau saya sih Cantuh sama cucu Aduh Bersama sekarang Saya misur Oh Pernah marah-marah Sama cucu Ngomongkan lagi Bikitu Tentang matematika Yang seperti Padani Saya ngajarin Sampai saya Kok begini aja Karena dulu Saya kan Sekolahnya dulu Jaman Harus hafal Perkalian Itu luar kepala Saya bilang ini Udah langsung Karena itu Ada mencongak Nah Kayak gitu Itu kan dasarnya Waktu SD Dia gak mau Saya belajar matematika Sampai sekarang Tapi dia Biar sini Menyoutube Jadi artinya Aduh Kenapa gak Sabar itu Karena dulu Guru saya itu Feodal Jadi Di Peskade Saya Di Batak Jadi Kalau panggil Engku Sama Enci Itu Yang Mau yang Laki Mau yang Perempuan Sama Kalau kita Gak bisa Ditampak Kiri kanan Gitu Jaman dulu Jadi kita Jadi bener-bener Gak tahu Paten Jadi hafal Iya Sekarang Ini memang Gak bisa Kita mau Mahal itu Harus dengan Ya itulah Perubahan Zaman lagi Kita juga Sekarang-kadang Melihat orang tua Gitu kok Kolet banget Gak tahu Kita juga Kok lebih kolet lagi Gitu Kita banding Gitu Itu aja Pakai itu Pakai Alat Aja Iya Iya Oke Saya ada pengalaman Itu minggu lalu Saya meminta Tukang kebun saya Untuk bersiap-siap Karena ada Beberapa tanaman Yang akan datang Gitu Nah Karena dia Yang tahu tempatnya Akan diletakkan Dimana Gitu Nah itu Berapa hari yang lalu Nah pada waktu Itu sampai Yang bawa Tanaman itu Udah nunggu 30 menit Dia belum datang juga Wah Saya udah gelisah aja Saya gak enak Sama Sama Ini orang ini Karena udah janji Gitu Tapi kemudian Saya pikir Kalau saya marah-marah Juga gak enak kan Dilihat oleh Si tukang Tanaman itu Jadi saya Tanya-tanya Pak Nanamnya bagaimana Pakai pupuk Apa Gitu Kalau tanahnya disini Oke enggak Dan lain sebagainya Sampai Si tukang kebun saya Datang Tapi sesudah selesai Saya juga Tegur dia Baik-baik Gitu Nah itu Tapi Sempat kesel sih Sempat gelisah Karena saya Ada janji Dan pada saatnya Saya gak bisa Waktunya itu Jadi map Jadi molor Gitu Oke kita Coba Definisi dari Kesabaran Mas Mas itu Mas Mas Adi Bisa kasih lihat Itunya Filenya Jadi Kesabaran itu Adalah Kemampuan Untuk tetap tenang Saat Anda Menunggu Hasil Yang Anda Butuhkan Atau inginkan Kita lagi Membutuhkan Atau kita Menginginkan Sesuatu Ya tapi Kemudian Kita harus Menunggu Dan ada kalanya Itu jadi Telat Ataupun Salah Dan Yang Diminta oleh kita Ternyata bukan itu Dan itu Kita perlu Kesebaran Dan itu Harus Kita harus Punya kemampuan Untuk tetap tenang Katanya Menurut penelitian Oleh Arli psikolog Yang namanya Sarah Slitzer Kesabaran itu Terbagi menjadi Tiga jenis Jadi Katanya Interpersonal Passions Life Heart Life Hardship Passion Sama Daily Passion Jadi Kesabaran Interpersonal Kesabaran dalam Menghadapi hidup Dan kesabaran Menghadapi Kerepotan Sehari-hari Nah ini Yang Perlu Kita Kesabaran Dan kita Bisa lihat Bahwa Di dalam Hal ini Kesabaran itu Betul-betul Memerlukan Emotional Intelligence Yang Oke Sekarang Interpersonal Passion Atau kesabaran Interpersonal Itu Biasanya Kesabaran Untuk Menghadapi Orang lain Di dalam Kegagalan Dia Ataupun Dalam Apa ya Apa-apa Hal-hal Yang Tidak enak Yang dia Alami Gitu Dia Ngomong Kemudian Kita harus Mendengarkan Dia Itu Kadang-kadang Kita Perlu Kesabaran Anda Saya Sendiri Punya Cerita Bahwa Kadang-kadang Menganggap Beberapa Orang Ya Mahasiswa saya Yang Sangat Lambat Menerima Pelajarannya Sulit Untuk Mengerti Atau bahkan Benar-benar Tidak Masuk Akal Atau Mereka Mungkin Juga Memiliki Kebiasaan Buruk Yang Membuat Anda Gila Gitu Sedikit Apa namanya Gila Namun Kehilangan Kesabaran Dengan Mereka Tidak Ada Gunanya Justru Dapat Memperburuk Keadaan Jadi Sekali Lagi Di dalam Hal ini Kita Perlu Kesabaran Karena Justru Kalau kita Tidak Sabar Itu Bisa Memperburuk Keadaan Bisa Kehilangan Kesabaran Dan Kalau kita Kehilangan Sabaran Kemudian Stress Meningkat Dan Frustrasi Kita Jadi Kesabaran Dalam Hal ini Sangat Aktif Katanya Dan Memerlukan Listening Skills Dan Empati Jadi Sekali Lagi Bahwa Kesabaran Ini Bersifat Aktif Keterampilan Mendengarkan Dan Empati Itu Sangat Penting Ketika Anda Berhadapan Dengan Orang Yang Sulit Anda Membutuhkan Kesadaran Tentang Diri Kita Sendiri Betul-betul Kita tahu Knowing Yourself Kalau Perkataan Kita Atau Tindakan Kita Itu Betul-betul Ada Impact Nggak Kepada Orang Lain Jangan-jangan Kita Tidak Mau Mendengarkan Kita Selalu Memotong Perkataan Orang Lain Dan Itu Tidak Akan Membantu Situasi Jadi Dalam Hari ini Yang Disebut Aktif Itu Ya Anda Harus Mempunyai Listening Skill Yang Artinya Tidak Pasif Tetapi Aktif Bertanya Kemudian Betul-betul Memperlihatkan Bahwa memang Anda Mendengarkan Apa yang Dia Omongkan Apalagi Sama Yang Orang Yang Sangat Difficult Jadi Be aware Of What You You are Doing Atau You are Saying Perkataan Anda Tindakan Anda Itu Sangat Mempengaruhi Situasi Oke Itu Interpersonal Passion Sekarang Life Hatsi Passion Artinya Kesabaran Dalam Kesulitan Hidup Ini Mungkin Ruli Banyak Ceritanya Juga Ruli Saya Juga Ya Banyak Yang Kita Harus Mempunyai Kesabaran Dalam Kesulitan Hidup Hal Ini Dapat Diartikan Sebagai Memiliki Keseriusan Atau Kesabaran Untuk Mengasai Masalah Serius Dalam Kehidupan Seperti Umpamanya Ya Itu Kalau Mas Ruli Mungkin Nunggu Dealnya Itu Deal Untuk Pembeli Untuk Deal Tunggu Minggu Depan Atau Dua Minggu Lagi Nah Itu Kesabaran Yang Sangat Dibutuhkan Atau Anda Lagi Menggugat Sesuatu Dan Menunggu Hasil Dari Gugatan Hukum Itu Atau Pengalaman Saya Di dalam Perawatan Medis Untuk Anak Saya Sudah 7 Tahun Sampai Sekarang Memang Juga Belum Berhasil Juga Tapi Kita Harus Apa Namanya Accepting What it is Dan Terus Berusaha Jadi Kesebaran Dalam Keselidatan Hidup Ini Perlu Sekali Tindakan Yang Untuk Selalu Berjuang Untuk Mencapai Tujuan Yang Jangkanya Panjang Bukan Seketika Tapi Ada Juga Seperti Secara Profesional Kita Menunggu Promosi Sudah 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 kemudian kita bersepeda Mas Iwan bersepeda kemudian melakukan gimnasik tapi ternyata mungkin kelebihan lemaknya itu berkurangnya sedikit aja atau terasa belum juga sehat, nah itu perlu juga ketekunan dan terus berjuang jangan sampai hal-hal yang di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan itu menjadikan kita kehilangan motivasi frustasi itu jangan sampai begitu yang nomor tiga itu kesabaran dalam kesulitan atau kerepotan hidup Anda sehari-hari terkadang saya sendiri suka gak sabar untuk melakukan pekerjaan yang sehari-hari itu karena ya itu lagi itu lagi tapi harus dilakukan sih sebetulnya dan kadang-kadang itu tidak tidak menunjang apa yang saya tujuan saya gitu umpamnya gini kalau yang yang gampang yang sepele aja umpamnya Anda marah karena Anda terjebak di dalam lalu lintas ya kita suka marah-marah Mas Iwan marah gak kalau kita udah harus sampai di kantor gitu tapi kita aduh ini gimana sih kok gak beres nih lalu lintas nih dibuat enjoy aja Bu dibuat enjoy very good very good itu dia salah satu salah satu apa namanya obatnya untuk coba mengatasi kemarahan ataupun tanda-tanda kekesalan yang bakal timbul gitu jadi kalau saya kadang-kadang saya kemarin itu menunggu aplikasi komputer ya yang harus dipasang tapi kok lama-lama gitu udah pengen udah pengen pakai gitu nah itu juga perlu kesabaran ya ya itu bisa dimaklumi bahwa kadang-kadang pekerjaan yang sehari-hari itu sangat membosankan tapi juga gak bisa harus dilakukan ada hal-hal yang dirumahkan ya kayak Ruli mungkin mesti menantar anaknya atau mesti eh cucunya anaknya mah udah gede apa menyuruh dia ya harus membereskan sepatunya sendiri whatever it is tapi itu kan kita harus mempunyai disiplin diri bahwa itu memang harus dilakukan walaupun membosankan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang dapat tenang dalam menghadapi masalah kecil yang terjadi secara terus-menerus cenderung lebih berempati itu menurut penelitian dari salah seorang psikolog lebih berempati lebih adil dan lebih sedikit menderita depresinya nah itu dia kita harus banyak belajar nih dari Mas Iwan dari Pak Buntoro dari yang lain-lain atau pengalamannya di dalam menghadapi sesuatu yang membutuhkan kesabaran itu tadi yang saya ada tiga hal itu yang yang saya ingin sampaikan sekarang saatnya kita untuk sharing ya untuk belajar satu sama lain silahkan siapa yang punya experience dan bagaimana mengatasinya pada waktu Anda hampir-hampir meledak silahkan atau ada pertanyaan jadi tadi itu ada kesabaran dalam kesulitan atau kerepotan hidup sehari-hari kesabaran dalam kesulitan hidup dan kesabaran interpersonal yang artinya kita berhubungan dengan orang lain Tunggu Mas Iwan silahkan kalau yang interpersonal tadi saya coba refleksikan pengalaman saya saya dulu pernah punya saya dulu pernah punya atasan dan apa ya transisi perpindahan dari dari atasan yang sebelumnya orangnya sangat mendengarkan masukan-masukan dari timnya tiba-tiba ganti ke atasan yang sangat-sangat kebalikannya lah dia gak mau mendengarkan kita jadi lebih maunya dia aja dan disitu kita semua hampir semuanya gak gak cuma saya tapi semuanya punya kesulitan yang sama untuk berinteraksi dengan atasan baru tersebut dan di saat itu apa ya ya pada saat itu saya gak punya pilihan ya memang saya harus jalan di ini kalau misalnya gak kuat ya mungkin kalau gak kuat banget mungkin saya bakal bakal memutuskan untuk resign pada saat itu cuman saya menyingkapinya berbeda untuk usaha untuk resign dijalani juga jadi udah apply-apply kemana-mana tapi tapi yang yang saya alami setiap harinya berurusan dengan apa yang tersebut itu saya coba manage dan perusahaan saya 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 gak berusaha untuk untuk telling him what to do jadi saya lebih mendengarkan dia concernnya dia apa dan kalau saya mau kasih tahu ke dia itu saya lebih kayak sharing cerita saya pernah punya pengalaman seperti ini akhirnya dia mendengarkan dan saya melihat dari tatapannya dia berusaha merefleksikan dengan situasi yang dia alami saat ini dan kira-kira masuk gak dengan solusi yang saya ceritakan dan ternyata beberapa kali masuk dan akhirnya saya sering diajak diskusi sama dia dia minta masuk jadi saya terserah pada saat itu belajar tentang bagaimana untuk manage atasan juga juga bisa manage atasan bukan hanya manage bawahan tapi atasan pun harus dimanage juga jadi managing up itu menarik hal baru buat saya di saat di saat pir-pir saya yang lain mengalami kesulitan saya justru malah mendapatkan kayak angin lah untuk bisa dipercaya oleh apasan saya tersebut dan kemudian pada saat itu juga tadi yang terkait masalah yang promosi saya juga waktu itu jauh waktu itu saya gak ekspek juga bakal bisa dapat promosi dan ternyata usaha saya yang lain tadi yang saya offline-apply dulu di luar ternyata ada yang nyangkut ada yang ngantol saya dipanggil interview tapi ujung-ujungnya ternyata gak masuk gak masuk offeringnya saya terpaksa harus menolak dari offering yang di luar sama tadi yaudah tapi saya gak tahu saya dibilang licik atau gimana offering yang udah saya tolak tadi saya bawa ke atasan saya yang tadi saya dapet offering dari luar tapi sebenarnya saya gak pengen meninggalkan perusahaan ini jadi saya nunjukin bahwa saya ada keinginan untuk tetap stay di company yang sekarang akhirnya atasan saya tadi malah berusaha bagaimana caranya saya tetap stay jadi komunikasi ke HRD dan walaupun gak dapat promosi tapi saya dapat salary adjustment yang lumayan pada saat itu bahkan saya dapat ada retention bonus juga dengan beberapa syarat gitu dan itu apa ya jadi kayak semangat baru buat saya bahwa ini buah dari kesabaran saya selama ini berbulan-bulan saya menghadapi bos yang seperti ini di saat orang lain ada yang beberapa yang akhirnya memutuskan untuk resign sesegera mungkin gak mau punya atasan seperti itu tapi saya merasa bahwa kesabaran itu penting ya mungkin kalau sekarang kita masih berada di tahap yang sulit gitu mungkin kita harus melihat dari perspektif yang berbeda dan berusaha melihat value apa sih yang bisa kita ambil dari pengalaman kita disitu kalau saya tadi melihat value-nya adalah oh ini bagaimana cara saya untuk belajar tentang bagaimana manage atasan interaksi dengan orang bagaimana cara mendengarkan jadi itu yang saya kalau yang lain mungkin mikirnya wah saya kalau sama bos ini saya gak bisa pinter gitu loh karena harapan mereka adalah bagaimana saya bisa belajar dari bos dari atasan saya tersebut sebenarnya kalau atasannya kayak gitu kan mungkin kalau saya justru melihatnya adalah bagaimana caranya supaya saya gak jadi seperti itu akhirnya saya bisa mempelajari yang kebaliknya gitu terus kalau yang untuk daily tadi kalau daily sibukkan keseharian itu ya kita kalau urusan pekerjaan kita gak bisa lepas lah ya sibukkan karena bikin stress juga saya manage adalah bagaimana caranya supaya hari itu sebelum hari itu dimulai pekerjaan dimulai saya bisa dapat energi dulu untuk bahan bakar saya bekerja sehari itu makanya saya kalau pagi suka memulai dengan olahraga dulu olahraga terus kemudian ya kegemaran saya apa baca buku saya lakukan itu ngopi saya lakukan di pagi hari di awal hari bukan suri hari sehingga pada saat masuk kerja itu ada energi gitu dan saya memang berusaha menghindari bawa kendaraan sendiri ke kantor dalam kendaraan sendiri mobil ya karena kalau mobil kena macep kita stress sendiri jadinya tapi kalaupun terpaksa harus bawa mobil biasanya saya isi dengan dengerin audiobook jadi tetap tetap apa ya saya sepedaan pun juga sambil dengerin audiobook jadi apa ya lumayan lah satu jam sepedaan gitu bisa bisa dengerin berapa satu jam apa dalam seminggu saya bisa selesai satu audiobook berusaha memanfaatkan waktu-waktu itu secara lebih efektif dan lebih punya value kalau saya jadi selain itu juga memberikan energi sebelum kita memulai supaya lebih semangat aja dalam menjalani kesibukan hari itu itu sih kalau saya atau mungkin dari yang lain kita juga bisa dapetin tips-tipsnya belajar mungkin kayak Pak Buntoro Pak Buntoro kan kesibukannya tapi luar biasa walaupun pasti gak akan mengakuinya Pak Buntoro Pak Buntoro pasti akan bilangnya nggak ngapa-ngapa bagus sekali Mas Iwan bagus banget terima kasih iya kadang-kadang kita bisa melihat bahwa sebetulnya bos kita juga perlu makin ke atas makin sepi Pak Dia ya makin susah untuk ngajakin orang lain bicara nah kalau kita approach dia kemudian dia juga merasa enak itu kita gaining trust juga dari dia ya biasanya kadang-kadang juga itu sih saya melihat pattern itu atasan yang mereka disukai sama anak buahnya biasanya nggak disukai sama yang atas-atasnya tampirnya mereka jadi kadang-kadang disukai sama saya nggak tahu pola-pola yang saya amati ini matching nggak dengan yang terjadi di teman-teman disini cuma saya melihat kok bos-bos saya yang disukai atasan biasanya nggak disukai sama entah atasannya atau mungkin tapi sebaliknya kalau mereka disukai di atas kebawahnya itu biasanya mereka lebih lebih menekan lebih apa ya lebih memperlihatkan powernya ya mungkin mungkin itu cuma pengamatan saya selama ini saya bisa share pengalamannya dari sekian tahun saya bekerja itu saya melihat patternnya seperti itu oke jarang yang ada bisa menyeimbangkan saya disukai dibawahnya pun disukai itu jarang panas analisa bapak kenapa kayak begitu apa ya itu tadi kalau misalkan saya dengerin atasan saya yang yang disukai sama timnya itu biasanya mereka lebih stress karena lihat ke apa dengan peernya HRB atau mana itu mereka suka ada stress kebaliknya kalau yang yang diatasnya disukai mereka biasanya entertain mereka yang diatas terus kemudian kebawahnya harus jalan harus jalan oke mungkin saya salah tapi itu yang saya perhatikan sama ini seems itu seems familiar ya dengan pengalaman kita juga saya juga ya silahkan yang lainnya gimana Pak Bundara kasih tip-tipnya waduh saya kalau mahasilan terhadap pimpinan saya terhadap bawah jadi memang kalau saya amati memang kesabaran itu diperlukan karena karena begini saya pernah punya bawahan sekarang masih jadi bawahan saya juga ajudan saya asisten saya itu orangnya cukup pintar tapi traspalat traspalat traspalatnya setengah mati sudah sampai saya harus sudah mendeskripsikan saja semuanya yang apa yang harus dikerjakan itu tetap hanya dia memasukkan otak kalian pikirannya apa yang Bapak lakukan itu oh saya sekolahin S2 tapi tetap saja lebih lebih gila lagi karena kamu sudah lebih lulus kesimpulan saya memang ada orang yang tidak bisa berubah kenapa saya pikir-pikir setelah lama merenungkan termasuk kenapa Indonesia sulit sekali maju karena sulit sekali berubah pikiran kita itu dibandingkan dengan saya kalau saya itu mungkin asap sore tempel gampang sekali berubah di Indonesia itu kebanyakan terutama orang Jawa susah sekali untuk berubah saya amatin saja gubernur saya itu bisa orang yang tidak berubah sama sekali padahal kondisi itu sudah berubah begitu besarnya perubahan di Jogja tapi Raja Jogja mohon maaf kalau Pak Sultan dengar tetap tidak berubah dan itu diikuti kelihatannya diikuti oleh masyarakat dan itu saya mati salah satu kenapa Indonesia itu sulit sekali untuk mati sangat sulit dibandingkan dengan misalkan Vietnam Vietnam terutama paling gila itu gampang sekali berubah mereka cepat sekali beradaptasi dengan situasi China juga begitu juga mereka itu dua itu tapi ada bangsa yang kalau kita bilang kubah kayak Jepang Jepang itu sangat susah sekali merubah ini merubah orang Jepang itu sulitnya sama merubah orang Jawa itu sama ini saya ada orang Jepang ini saya bilang ini bagian ekspor saya bilang eh Pak ini tangan 18 kita oh tetap aja dia gak mau berubah tangan 18 tetap aja dia ini hari Sabtu itu saya barusan dengar di WA grupnya akan selesai jam 18 00 kan gila sebenarnya ini ya ya anak saya kalau sama orang Jepang justru heran juga jadi apa mesti kita dijajah Jepang lagi supaya jadi hebat jadi maju menurut sekali kalau saya lihat aduh saya pikir heran juga jadi memang ya mungkin harus lebih sabar terus padahal saya bilang eh kamu itu belum pernah sukses jadi kamu dengerin saya yang sudah sukses tetap aja nah itu gimana itu ngadapinya gimana itu mas gatat itu yang bisa jawab bagaimana bagaimana merubah Pak Daniel mungkin yang paling bisa silahkan Pak Daniel Pak Daniel atau Mas Iwan atau Yanni itu Kak di di daerah kita ya ada orang yang bisa di coach ada juga yang yang coachable Pak memang coachable jadi kita suka merasa ini orang memang gak bisa diapapain gitu gak bisa berubah jadi saya juga gak tahu bagaimana caranya emang ada orang yang untrainable untouchable gitu kan terus kalau saya sih sampai dia mentok aja dulu apa yang bikin dia sesuatu yang dia pentokin gitu loh pentokin sampai dia tahu bahwa apa mesti ada sesuatu yang dia ubah dia ubah gitu sampai dia sadar sendiri jadi dipentokin aja dulu udah dipentokin kemana wala jadi selalu saya mungkin harus lebih sabar menghadapi dirimu itu emang emang dia important buat Mabuntoro buat saya semua orang important aja sampai dia gak mau nurut sampai merusak suasana apa enggak merusak enggak juga sih kalau orangnya si orangnya biat 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 menurut cuman pikirannya yang sulit sekali untuk ya memang mungkin tapi itu 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 banyak loh ciri khas di Jawa itu banyak sekali banyak banget itu presentasenya cukup dominan yang menyebabkan yaitu enggak maju-maju ini ya itu juga my domestic staff gitu diajarin gak mau pokoknya ini ini gue kayak gitu loh tasarnya begitu kayaknya iya-iya tapi enggak tapi bersih jadi yaudahlah saya ambil jadi ambilnya saya ininya aja apa hasilnya aja gitu jadi end result aja saya begitu juga memang udah beginilah diterima yaudahlah gitu jadi akhirnya begitu cuman sebetulnya sayang orang itu punya yang lebih tapi begitu sulitnya berubah sehingga potensi itu lepas dari dirinya kira-kira lebih kalau kita perlu dia banget gitu ya udah aja risetnya begini pokoknya saya mau begini akhirnya begini terserah lalu terserah ngerjain kayak gimana abis gak bisa dipapain tapi anak itu betul nice guy loh makanya makanya jadi kan kita juga sayang juga sebenarnya gitu kan kadang-kadang kemauan kita juga gak usah terlalu ngejar dengan kemauan kita gitu kan misalnya bosan yang proses proses oriented ada yang result oriented jadi saya ambil ini aja gimana orang itunya kalau itu ya resultnya aja deh kasih pekerjaan yang paling dia paling bisa lah ya apa aja pokoknya resultnya mesti begini aja kalau dia orang kayak gitu tuh kan dia gak mau ngikut prosesnya gimana dia proses gimana aku maha akhirnya begitu aja gue ya ya sudah lah emang semua orang apa merentukan destiny destiny ya kan jadi your character your destiny kan begitu kan sama anak juga gitu kan kadang-kadang sama anak sama cucu juga gitu kan kadang-kadang dia gak mau gitu ngerjain pokoknya bener gitu kan ya ini sebetulnya ini ada dua hal ya Pak Bundoro antara kita dan juga dia gitu maksudnya disini kan kita melihat dianya yang bebel gitu ya sementara kitanya sudah selama ini berusaha sabar gitu artinya ini di satu sisi kalau kita melihat dari sisi dia mungkin memang pengetahuan dia belum nyampe Pak jadi cara dia berpikir itu belum sampai kesana dan tadi Pak Bundoro mengatakan bahwa orang Jawa banyak seperti itu betul sekali banyak sekali karena memang sejujurnya orang Jawa ini sangat nenekmu yang orientet Pak jadi kalau iya jadi paling gampangnya gini deh paling gampang paling gampang itu saya dari kecil itu dididik ibu saya kalau keluar rumah masuk rumah ya sebelum tidur pokoknya sebelum pokoknya masuk rumah langsung itu harus cuci kaki dan itu saya lakukan sampai sekarang padahal sebetulnya pada waktu saya keluar itu saya menggunakan sandal yang berbeda jadi bisa dibilang delamaan kaki saya ini itu gak kotor sebetulnya jadi there is no reason misalnya saya hanya keluar ke masjid masjid kan juga karpetnya bersih pokoknya di jalan kaki pun juga di jalanan itu saya menggunakan sandal yang berbeda jadi artinya memang dalam hal ini memang orang Jawa seperti itu ini sekali lagi bukan stereotyping nah kemudian terkait dengan orang yang memang mindsetnya belum nyanda jadi mungkin memang harus dimulai dengan apa ya suatu metode dia berpikir tentang apa yang ada di pikirannya dia dia harus berusaha membaca apa yang ada di pikiran orang lain dan itu memang harus diajarin kalau istilahnya itu istilah kerennya kalau dibilang mindset itu ada namanya the scout mindset jadi scout itu apa ya kayak pandu gitu scout mindset itu mencoba melihat situasi apa adanya tanpa ada judgment jadi dia melihat yang namanya oh ini warnanya merah fakta yang dia lihat dia tidak ada judgment ini harusnya seperti ini jadi orang kalau sebelum mencapai growth mindset harus ke scout mindset dulu menurut saya karena orang akan sulit untuk mengembangkan pikirannya kalau dia belum melatih diri melihat dunia sekitarnya itu apa adanya melihat Pak Buntoro sebagai atasan saya kalau saya orang yang bel-bel tadi Pak ya mencoba melihat pemikirannya Pak Buntoro seperti apa sih maunya seperti apa sih kemudian dia harus validasi ke Pak Buntoro apa ini Pak yang bapak masuk nah baru setelah itu dia harus menggunakan pikiran liarnya untuk take initiative gitu jadi memang awalnya memang harus di apa ya di di dihentak Pak dia bahwa tegaklah pahami orang lain jadi jangan memahami diri pemahaman diri itu dikeluarin dulu pahami orang lain nah setelah itu baru kalau setelah itu langsung dimasukin gitu jadi memang ini sepertinya enak diomongin Pak ya tapi dalam kenyataannya memang sulit sulit gak bisa Pak kalau memang orang yang udah bener-bener kekemareka yang tanya kopak bahasa Belandanya sih sabar sabar dan dia merasa bahwa eh this is my way gitu loh lu ikutin aja gue makanya tapi mungkin ini mungkin ini apa yaitu domainnya good mungkin ya Pak untuk menyadarkan orang itu saya rasa kalau saya mungkin udah taubat jadi perlu itu domainnya good saya rasa disitu ya jadi kan good saya tidak berkepentingan apa-apa hanya ngomong aja terserah dia laksanakan dia syukur dia laksanakan dia urusan lu tapi kita bikin kita kesel kalau semuanya kita depan kita kalau kita coaching cuma di kelas ya gak apa-apa kita gak lihat hasilnya menurut saya gak apa-apa Pak Buntoro melakukan itu asal Pak Buntoro sudah siap bahwa hasilnya nanti seperti ini saya maunya hasilnya X ternyata dia seperempat X jadi Pak Buntoro sudah siap bahwa saya nanti akan mendapatkan seperempat X dari diri oh saya sudah siap Pak jadi kalau saya suruh bikin presentasi ini minimum 8 kali revisi Pak yakin saya bilang itu benar-benar buang waktu saya saya parah itu buang-buang waktu saya Pak jujur aja ya Pak kalau masalah presentasi itu saya gak membela orang yang Bapak katakan ya masalah presentasi itu masih banyak Pak yang masih maaf yang nol putul gitu loh jadi ini cukup cukup ahli cuman yaitu padahal udah saya bilang udah paham paham Pak oke udah jalan saya sampe ini paham dulu paham dulu supaya jangan polak-palik itu baru itu pun ya ya revisinya bisa 8 kali jadi kan bayangin aja Pak ya ini kebetulan aja Pak ya karena saya hanya bisa ini ya mengomentari hal yang memang saya pernah terlibat gitu ya bahkan ada perusahaan konsultan terkenal Pak yang gak saya sebutkan namanya disini tapi presentasi di depan menteri Pak depan menteri dan wakil menteri apa yang dikeluarkan dulu adalah dobo sih mengenai perusahaannya dia itu kredibel kampungan banget Pak bener-bener kampungan jadi ini global company terus bagaimana dia bisa membantu kementerian itu itu di belakang goblok banget gitu harusnya di depan itu harusnya pertama itu harus kita pahami dulu kebutuhannya dari klien itu apa kemudian baru kita sampaikan kita bisa memenuhi kebutuhan itu dengan cara ini ini baru belakangnya siapa kita gitu ini gak di depan ada jualan 45 menit Pak menjelaskan global office konsultan kita ada disini di Jakarta ada berapa di Singapura berapa apa artinya sama klien kan untung gak di Singapura kliennya baik banget Pak kalau saya sih udah berhentiin kalau saya jadi kliennya juga iya bener itu kliennya baik udah udah diingetin balik lagi mau gak nyamut soalnya itu juga kopak juga tuh enggak dia baik hati bener-bener deh ya kayak gitu Pak jadi memang kalau contohnya presentasi seperti itu tapi juga bukan hanya presentasi ya dalam hal cara mengerjakan pekerjaan juga seringkali itu apa ya beda pendapat banget gitu loh jadi kalau kita bisa sampai ke Surabaya misalkannya dengan cara seperti ini dia mungkin caranya sampai ke Surabaya lewat Cilegon dulu gitu kan aneh ya kan makanya kok aneh banget gitu loh ya kayak gitu lah ini memang memang susah maksudnya gini tadi kalau yang kembali ke kasusnya Pak Buntoro kita tetap memberi penugasan dia dan kita berharap seperempat X hasilnya nah begitu dia kembali ke kita atau seperempat ya Pak karena ada 8 kali revisi kan eh mau aku tuh gak seperti itu mau aku tuh X bukan seperempat X ini X tuh seperti ini balik lagi menjadi 2 per 8 balik lagi gitu ya kesabarannya disitu sih Pak menurut saya itu pun gak sepenuhnya nanti Pak Buntoro bisa mendapatkan full X gitu iya Pak akhirnya memang harus menyerah juga iya faktanya bahwa Pak Buntoro dengan asistennya itu udah berapa lama Pak berapa tahun oh udah 4 tahun mungkin asisten jadi asisten saya 4 tahun 5 tahun berarti Pak Buntoro bisa menerima dia dan bisa handle nah ya kalau buat kerja aja sih oke lah ya cuman ya itu tadilah jadi memang memang mungkin harus lebih sabar atau mungkin ya mungkin sayanya yang kurang 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 pintar kucing kucing kira-kira mungkin Pak Gatot yang bisa ada satu apa tahun Pak Gatot Pak Buntoro tadi saya mendengar bahwa ya orang Indonesia itu susah berubah ya jadi saya juga memperhatikan Pak banyak kan orang-orang pemerintah kita dikirim keluar negeri ke Vietnam ke Thailand mereka tapi tidak tidak mempelajari dan tidak meniru apa yang bagus yang mereka lakukan jadi balik bagi aja begitu cuman jalan-jalan aja mungkin dan kadang-kadang yang mereka lihat yang jelek gitu oh iya kalau kita lihat etos kerjanya mereka tuh kayak di Vietnam itu aduh betul-betul Pak PC ya orang-orang yang di luar negeri apa saya dari Papua gini kan mereka mempunyai standar Amerika gitu ya dimana apa namanya peraturan dan segala macam sangat keras kan mereka ngikut loh karena ketahuan keras gitu dan takut ya begitu pulang lagi ke Indonesia atau pulang lagi ke Jakarta atau ke manapun berarti lagi berarti emang harus dikerasin harus harus jelas dimana don'ts and do's-nya itu mesti jelas gitu ya itu tadi Pak Buntoro bilang kan itu apa namanya kalau sama orang Jepang dia nurut gitu loh makanya dia jelas sekali don'ts-nya itu jelas dan dia gak mau tahu kan kalau orang Jepang juga kan gak mau tahu iya tambah satu is dua lu gak boleh apa-apa lagi deh gitu ya ada pertanyaan tuh pas gatot dari Adi apa tuh Adi wah saya gak baca tuh langsung aja iya Adi kenapa kau malu-malu masih di luar iya nih dia kok lagi bentar lagi di luar ada kerjaan di KGRI kalau kalau sabar terhadap kezoliman yang kita terima masuk kategori yang mana apakah ada batas kesabaran sehingga kita bilang sudah habis kesabaran saya oke ini sebetulnya kaitannya dengan yang interpersonal tadi ya menurut saya tapi tergantung bisa juga yang life hardship apa life hardship tadi ya yang kedua yang dikatakan Bu Ije tadi jadi bisa yang pertama atau kedua nah menurut saya untuk yang seperti itu kita memang harus kembali kepada batas kesabaran ya jadi kalau secara agama sih sebetulnya kesabaran itu gak ada batasnya jadi memang kondisi apapun kita diminta bersabar kan definisinya kata Bu Ije tadi kita tetap calm walaupun outcome-nya belum kita terima jadi artinya kita masih didolimi tapi kita tetap harus bersabar maksudnya bersabar disini kita gak berontak kita gak apa ya istilahnya tidak frontal marah gebrak meja gitu kalau perlu ya kayak Mas Iwan tadi mungkin resign gitu menurut saya resign juga gak apa-apa gitu kalau udah saatnya resign ya resign aja gitu dan itu sebuah keputusan yang kalau menurut saya yang bagus gitu karena bukan berarti kita gak sabar kalau kita gak sabar itu kita marah-marah gitu itu baru kita gak sabar gitu jadi menurut saya itu sih sama aja kayak Kak Buntoro tadi kalau dia beliau gak sabar ya pada saat suruh revisi yang ketiga udah dibentak-bentak tuh asistennya gitu gak sampai ke delapan kalau sampai ke delapan kali berarti memang sudah cukup sabar gitu menurut saya ya setiap orang mungkin batasannya berbeda-beda gitu karena kalau kalau bicara hadis kan nanti saya jelaskan kita harus patuh pada pimpinan walaupun pimpinan itu seorang Buddha dari Habsha kalau gak salah gitu lah pokoknya Buddha yang ini yaudah kita jalani gitu mau apa lagi kalau kita gak bisa nasih hati ya ke zaliman itu apa sih ke zaliman di zalimi contohnya apa sih di ya di zalimi berarti di apa ya disakiti kan disakiti lah agama kan iya iya lakukan tidak adil gitu kan tapi belum tetap agama iya iya kan gak gak selalu harus tapi tadi mas Gatan berbicara tentang batasan saya rasa kita enggak mas Adi kita tidak selalu harus menurutkan gitu kita harus kita yang harus kita lakukan adalah kita menetapkan batasan-batasan kita tapi kita harus tegas dan tetap sopan tidak bisa tidak pernah marah-marah tegas dan sopan aku juga gitu aku bilang jadi gak selalu kita mesti mengalah tapi bukan marah-marah begitu kan kita bisa menolak dengan sopan menolak dengan kita tahu bahwa kita gak suka gitu jolimi selama kata-kata itu gak ada jadi kuncinya kesabaran kata seorang humoris dari Amerika bilangnya gini kita bisa mendapatkan ayam dengan menetaskan telurnya bukan dengan membukanya itu kesabaran jadi tunggu aja sampai terlalu ritmelitas baru kita dapatkan ayamnya ya gitu ada ada pepatah juga dan kenapa kepompong itu jangan dibantu untuk membelah dirinya karena dia tidak akan menjadi kupu-kupu yang kuat gitu tapi kalau kita biarkan dia struggling sampai dia keluar dan belah dirinya maka dia akan tunggu menjadi kupu-kupu yang kuat gitu itu sih kira-kira seperti itulah jadi jangan banyak di ini ini juga sebetulnya filosofinya masuk juga ya untuk pendidikan ke anak kita ya karena jaman dulu kan kita ini pendidikan anak juga begitu contoh soalnya itu jadi tidak jangan dipaksakan untuk melepaskan diri dari kita gitu kan kalau mereka belum siap ya tetap aja gitu nanti sampai mereka siap mereka akan memisahkan diri ya kembali ke kasusnya Pak Buntoro tadi ya kalau melihat dari ceritanya tadi kan ini dua alam yang berbeda gitu satu alam pengusaha satu alam karyawan gitu yang namanya karyawan dia hanya bisa berpikir sebagai karyawan sentara Pak Buntoro yang saya tahu nggak pernah jadi karyawan gitu jadi alamnya alam pengusaha gitu jadi dua ini aja sudah nggak klop gitu jadi maaf dikata memang pikirannya nggak nyampe karena dia bukan terdidik sebagai seorang entrepreneur sehingga sulit untuk menerima batasan-batasan atau cara berpikir seorang entrepreneur yang bahkan yang visioner gitu loh bahwa ke depan harus seperti ini satu hal tadi yang sebetulnya saya pengen banget ya jangan menjadi kepedulian saya ya mungkin nanti Pak Buntoro bisa bisa menambahkan juga Mas Daniel ya ini Pak kalau saya amati bukan hanya orang Jawa Pak tapi orang Jawa juga parah Pak yaitu rasa penasaran rasa curiosity jadi curiosity yang sifatnya kenapa ini seperti ini kenapa seperti ini itu nggak terbangun dengan baik misalnya dia ditugasi oleh atasan kerjakan ini waktu dia mengerjakan dia hanya mengerjakan saja tidak memikirkan apa ya value-nya dari aku mengerjakan ada nggak cara lain supaya pekerjaan ini lebih ini jadi menurut saya curiosity level kebanyakan dari profesional kita ini masih lemah terus terang aja jadi nggak begitu terasah dengan rasa penasaran itu kenapa ini mesti dilakukan seperti ini jadi dia andekan dia menjadi pekerja yang baik dia hanya sebagai operator aja oh saya disuruh Pak Buntoro bikin presentasi nggak boleh lebih dari 10 slide hanya itu yang ada di kepala dia bahwa presentasi ini tujuannya untuk apa dan kenapa penting untuk membuat presentasi ini dan kenapa masih pakai powerpoint harusnya dia tanya terus-menerus itu gimana Pak Buntoro ya 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 memang begitu saya rasa benar curiosity yang rendah sekali kemarin begini kemarin barusan minggu lalu hari Jumat ini saya bilang ini keren ada tamu kamu bikin presentasi yang begini ya sudah sudah paham karena dia harus selesaikan hari Jumat karena hari saktunya saya pergi ke Cina jadi Senin dia gak bisa gak bisa saya apa suruh dia presentasi ternyata ya kacobalo itu saya pikir-pikir udah kan udah dilimpahkan ke asisten yang lain lah yang lain saya yang lain itu gaya udah beres gampang sekali eh tetap aja lo salah nah itu menarik karena gini ini levelnya cukup tinggi kita gak bicara level kita bicara mengenai tamu kenapa tamu itu mesti kita presentasiin karena kebanyakan orang ini yang namanya pabrik pabrikan apapun pabrikan apapun ada tamu mau datang pasti apa pikirnya saya harus mempresentasikan bahwa pabrik ini hebat tapi belum tentu itu belum tentu itu ternyata dia datang untuk menawarkan barang saya curiosity seperti itu dia mikir oh tamu terima nanti CI itu bisnisnya apa kira-kira apa maksudnya gitu jadi presentasinya jadi nendang kalau enggak nendang betul dan yang paling konyol kehebatan yang dia pikirkan berbeda dengan kehebatan yang saya pikirkan yang ingin tunjukkan padahal saya udah mengarahkan tapi dia tetap aja kekonyolan dia menurut apa ya ini sesuai dengan pikiran dia jadi kuris kuris Pak Gatot sebanyak saya menemukan orang kayak begitu jadi dia mempunyai suatu pemikiran dia enggak bisa dimasukin ke yang lain di mulutnya tapi diingetan dia itu apa yang dia pikirkan aja jadi dia enggak punya fleksibilitas di dalam menerima pesan orang gitu enggak masuk akal udah jelas jelas yang saya mau tonjolkan ini tetap aja saya memarah di orang yang ada anaknya mungkin gini Pak sebelum mati oh udah sekarang udah enggak maksud saya tadi mungkin kalau memang seperti itu memang bersabarnya harus begini Pak sebelum memberi arahan bertanya dulu ke dia menurut kamu apa yang mau kamu presentasi nanti tanyain aja dulu ya memang harus bersabar Pak jadi gaya coaching what do you propose what do you recommend dia akan cerita ini Pak blablabla pabrik kita akan pakai klaser pabrik ini ini wah pakai bonded warehouse blablabla gitu kan terus kenapa itu penting jadi di ini Pak di tersampai dia menemukan jawabannya sendiri bahwa jawabannya itu oh on gitu jadi yang menentukan oh onnya itu dia gitu bukan kita oh gitu ya gitu ya itu biasanya ya pengalaman kita bekerja dengan orang-orang barat ya 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 nih ya mereka tuh suka koplin kenapa ya katanya saya udah bilang ini harus dilakukan dia bilang iya 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 kayak ngerti tapi sebetulnya jadinya gak jadi begitu jadi kadang-kadang ya kadang-kadang kita nih harus suruh dia mengulang gitu loh coba ulang apa yang akan kamu lakukan tapi yang yang Mas Gatot bilang tadi tuh gitu tuh kalau orang-orang yang kayak gitu kekeh markeh kayak gitu tolong deh kalau kamu presentasi dengan ini hasilnya ini jadi end resultnya dulu yang kita kasih ke dia suruh dia yang ngarang denden-denden nah cuman dicuplikin satu-satu aja gitu ini aja selalu gitu tuh kita ngecek satu-satu gitu ya jadi gak apa waktu dia laporan gitu salah satu-satunya jalan tuh begitu kalau kita masih mau pakai dia tapi pertanyaan saya apakah itu pendidikan sistem pendidikan kita yang salah gitu sehingga banyak kan yang melakukan orang tidak ada curiosity-nya tidak pernah bertanya kenapa saya melakukan ini apakah ini harus lebih cepat bagaimana caranya supaya lebih baik itu kenapa ya sistem pendidikan kita yang jadi telling telling aja sistem pendidikan kita tuh guru yang yang ini one way communication lebih banyak sebetulnya enggak karena pendidikan jadi kalau gitu atau dia ngamuk kali ya dulunya guru ngedengerin doang sekarang gue mau ngomong sekarang menurut gue enak aja kalau aku lihat kan banyak sekali kan kayak di Jepang mereka kan melakukan percobaan ini percobaan itu gitu loh banyak melakukan praktek-praktek tapi dia enggak mau juga berubah mengubah ininya sistem mereka juga enggak mau ya Mbak Buntoro yang tradisi kemarinan juga dengan sistem mereka sifat yang tradisi udah seringkali pengalaman salah itu enggak si Jepang nih orang Jepang kenapa mereka juga ke kemarinan mau menjalankan apa yang mereka pikir itu yang jalannya kan enggak pernah mau juga mendapat ide dari orang kan oh mau kalau kalau didebat mau artinya mereka dengan besar hati juga bisa menerima pasti bisa menerima buktinya mereka jadi jadi maju kalau itu kalau yang tradisi nah itu sifat apa hal-hal yang tradisi mereka enggak enggak mau enggak mau berubah rame nih Mas Daniel ayo Mas Daniel pengalamannya Mas Daniel ayo ayo seru dengerinnya bu jadi kita juga seru nih pengen tahu pendapatnya Mas Daniel seperti apa oke pendapat saya untuk yang kasusnya Pak Buntoro menarik ya memang saya kira asistennya juga harusnya asisten melawan bosnya agak racau juga harusnya udah pasti menang bos ya tapi di sisi lain saya merasa mungkin Pak Buntoro harusnya merasa beruntung juga Pak daripada Bapak punya seluruh anak buah Bapak cuma nurut gitu ya tadi Pak Buntoro sempat ngomong soalnya anak buah punya pikiran sendiri ya memang manusia punya pikiran sendiri Pak jadi kalau semua topelan sih Daniel topelan ya nah udah sekarang kenceng maaf saya pakai ini sorry kalau sekarang udah udah Pak Buntoro mungkin ada satu orang yang berani ngelawan Pak Buntoro ada untuknya juga Pak daripada semuanya nurut gitu ya karena kita bisa ada balance lah gitu ya balance pemikiran tadi kan Bapak bilang anaknya udah S2 menurut saya sih harusnya secara pemikiran dia gak salah-salah amat ya kadang-kadang begitu juga kadang-kadang juga ya kekonyolan kebandelan dia juga memberikan inspirasi juga buat saya oh ada pemikiran lain kira-kira kira-kira begitu juga iya Pak karena kan biasanya orang muda menganggap yang udah senior itu kolot gitu ya karena Bapak udah berakar gitu kan pemikirannya jadi saya kira ada yang berani ngelawan sebenarnya bagus juga Pak ya terkait orang Jepang karena saya juga suka memperhatikan karakter di K3S ada Jepang juga ada impact mereka itu memang kalau menurut saya memang pendidikan dari kecilnya kan udah kuat yang menai karakter yang saya tahu itu kalau di Jepang itu di perusahaan ini itu bicara dengan yang seniornya aja gak berani Pak gak berani frontal jadi pasti dia akan iya-iya aja tuh jadi sebenarnya agak mirip dengan orang Jawa lain kalau dengan Amerika kan memang terbuka banget yang mudah melawan aja yang atasan bahkan manggilnya juga manggil nama kalau kita kan masih manggil Pak jadi saya rasa itu yang membuat Jepang itu juga kolot karena mereka sangat menghargai value mereka mungkin jadi untuk berubah memang sulit Pak setahu saya bahkan untuk promosi itu sangat memperhatikan senioritas walaupun mungkin kurang baik ya orangnya ya tapi tetap senioritas jadi yang muda biasanya gak melawan nah di kita ini yang rancu mungkin ikut ikut aliran Jepang gak Amerika gak jadi ya sebagian Jepang sebagai Amerika yaudah ribut lah itu mungkin Pak Gatot makasih makasih mas dan silahkan kalau ada yang lain kayaknya Bu Utakli tadi mau menyampaikan itu mas Dane mau nambahin tuh mau nanya aja selama ini kan kita belajar EQ kan ada ruler regulat sama ekspres ya yang ilinya nah dalam kasus yang kedua ini yang life hardship itu ataupun tadi Pak Adi bilang disolimi gitu ya berapa jauh kita harus mengekspresikan kalau dalam kasus EQ dalam sehari-hari kan kita harus mengekspres saya marah tapi dalam kasus kita disolimi apakah kita harus lalu saya gak suka tapi jadinya kan meratap berkepanjangan ini timeline-nya panjang sebetulnya yang yang dikatakan mengekspresikan itu tidak harus menurut saya tidak harus mengekspresikan mengatakannya tapi paling tidak dia sudah berhasil mengidentifikasi ada rasa itu dan dia sadar karena di self-awareness itu sebetulnya yang penting bukan dia wah saya sedih ini bukan tapi dia sadar bahwa dia tuh kecewa dia sadar bahwa dia tuh marah dia sadar bahwa dia tidak diperlakukan adil didolimi gitu ya nah tapi dia mengatakan juga gak salah sebetulnya ya Tuhan pada saat dia mengatakannya itu dia harus tahu konteksnya gitu nah ini kaitannya dengan ada beberapa kali ya saya ada kerabat yang terkena kasus hukum gitu ya itu saya justru banyak belajar dari mereka jadi mereka ini jalan hidup utot ya ini udah diset sama Allah gitu bahwa aku masuk sini awalnya aku gak terima nah dia mengatakan itu itu menurut saya sudah top banget pertama dia udah menyadari bahwa dia tuh sedih banget uang dia gak salah ya dia sama sekali gak salah atasannya gak ketangkep ya tapi dia yang diceblosin padahal jelas di semua undang-undang tuh yang namanya atasan tuh tanggung-ganteng gitu ya dia yang masuk gitu ya oke lah itu masalah kedoliman segala macam aku gak tau lah hukum disini tapi kelegauan dia menerima bahwa ini apa suatu jalan hidup dan dia tidak naik banding karena dia tau berdasarkan pengalaman kalau naik banding pasti nambah ya bisa dibilang di atas 80% ya kalau naik banding itu justru nambah yaudah dia terima aja berapa tahun saya lupa tapi intinya yang saya ingin katakan adalah bahwa yang namanya itu tadi tuh sebetulnya diekspresikan itu tidak harus ini mas Daniel kita menyampaikannya gitu kita mengidentifikasi bahwa kita itu sedih kita tuh ini mas Iwan bener sekali ya recognize gitu ya Bu Ija dulu kan sering menggunakan ruler itu ya recognize understand gitu jadi recognize that feeling gitu bahwa dia punya feeling didolimi ya kemudian dia understand kenapa dia memiliki rasa itu karena dia diperlakukan tidak adil understand kan nah kemudian L nya apa Bu Ija label di label rasa seperti ini apa sih sebetulnya labeling gitu ya di label setelah itu dia express express itu ya itu tadi menurut saya dia bisa mengatakannya paling gak ke orang terdekat atau kepada dirinya gitu self talk gitu lah baru dia regulate nah kuncinya memang diregulate tadi sih jadi di mana kita bisa regulate gitu jadi menurut saya ini kasus-kasus yang perlu kita pertama apa pergunakan itu ini sebaik mungkin gitu mudah-mudahan menjawab kayaknya Bu Elvi juga kalau di catatan saya express itu express and let others know Pak jadi memang pemahaman saya waktu itu memang kita sampaikan supaya orang lain tahu perasaan kita saat itu iya iya emang bisa iya tapi itu kan dalam kasus misalkan sehari-hari ya misalkan di kantor kita lagi debat saya gak suka sama kamu atau yang rasa ekstrim tapi ini kan dalam situasi yang agak berbeda karena dalam life hardness ini Bu kesulitan hidup yang mungkin dia merasa tidak diperlakukan adil dalam jangka panjang karirnya jabatan yang gak naik-naik gitu kan apakah terus harus kita bilang selalu saya gak happy dengan perusahaan ini besoknya saya masih gak happy juga dengan perusahaan ini itu kan bagian dari express apakah maksud saya apakah ruler ini masih berlaku dalam situasi ini tapi kan di express kan tapi ada dari gulitnya juga dia mikir kalau gue gak suka gue dikeluarin apa gitu loh iniannya jadi mesti mikir juga bahwa efek dari apa keterusterangannya itu ada apa enggak gitu kan menurut Daniel gitu enggak jadi kan dia ini gak suka ini sama perusahaan supamanya sama bosnya dia mau melawan dia mau bilang bahwa dia gak suka the way he treat us gitu kan tapi kalau dia bilang terus terang ada gak efeknya sama juga Pak Gatot bilang kalau dia naik banding ada efek ininya gak sampingnya gak itu kan mesti ada kita juga understand the situation gitu ya dalam banyak kasus dia ngeluhnya gak sama atasan Bu ngeluhnya sama temen-temen tapi suasana jadi gak enak nah kuncinya disitu sih Mas Daniel terima kasih tadi dikatakan bahwa di catatan Pak Mas Daniel ekspresikan kepada orang ya nah itu itu benar sekali ya tapi kan harus lihat konteksnya Mas jadi saya beri contoh aja ya pada saat saya mau pindah kerja dulu saya melihatnya bukan saya gak happy saya happy banget di perusahaan itu sangat happy bahkan bisa dibilang saya mau berkarir di situ sampai pensiun karena memang ini gue banget nah ternyata ada opportunity luar yang menurut saya lebih gila lagi dan itu menjadi passion saya waduh ini keren ini kalau saya sampaikan ke atasan saya pasti situasinya gak enak jadi I know that I am excited I was excited at that time but I cannot express it to him tapi saya bisa express ke istri saya saya express ke Bu Ije temen saya eh ini ada tantangan ini bukannya saya gak happy dulu perusahaan yang sekarang saya happy banget gitu tapi ini tantangan ini dan tantangannya simple banget gitu loh mereka menginginkan orang dari pengalaman yang berbeda ya jadi perusahaan itu menawar di bidang tertentu saya bilang itu bukan bidang saya justru itu pak gila gak pak digituin wah adrenalin saya langsung mencolot gitu ya wah gila nih gitu ya tapi ada risiko kan I have to learn something new gitu tapi ternyata saya suka belajar harian baru gitu loh jadi kalau saya sampaikan ke atasan saya pasti huru hara dan ternyata gak yang saya sampaikan sampai sekarang huru hara hubungan saya dengan dia masih belum baik sampai sekarang bukannya saya ada masalah dengan dia ya tapi saya melihat belionya jadi tidak harmonis sama saya tapi yaudah ya gak apa-apa gitu yang penting saya tidak ada rasa dendam saya masih tetap happy kerja di sana happy being led by him gitu ya it's okay gitu gak ada masalah mas Dalin jadi menurut saya kembali ke pertanyaan mas Dalin tadi diekspresikan ke orang menurut saya iya harusnya tapi lihat konteksnya saya memang ekspresikan mas tapi ke orang kepercayaan ke Mas Daniel ke Pak Guntoro ke Bu Elvi tapi tidak ke atasan saya karena saya takut suasananya jadi gak enak terus nanti saya diaret-aret gak usah metu disini aja bagus saya naikin gajimu misalnya kayak gitu nah saya waktu itu bukannya saya gak butuh gaji ya tapi that's not the point not the issue-isunya bukan masalah gaji soalnya gitu sih makasih Mas Daniel takut saya sama Mas Daniel catatannya publik banget soalnya bagus keren-keren Mas ini Bu Elvi ini kayaknya mau marahin saya siap saya waduh siapa saya marahin Pak Gatot ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian saya itu nunggu-nungguin Pak Gatot dua minggu itu saya nunggu dengan penuh kesabaran ternyata belum waktunya ada EQ Spotlight lagi liran EQ Spotlight kok malah sayangnya yang ini bentrok sama aktivitas lain Alhamdulillah iya Pak saya cuma mau nanggapin yang namanya kesabaran itu dengan bertambahnya usia itu juga ngaruh ternyata Pak Gatot benar gak nih ini pertanyaan sebenarnya dengan bertambahnya usia kesabaran itu ngaruh ke setiap orang benar gak dengan bertambahnya ilmu agama tingkat kesabaran itu berpengaruh benar gak terus karena yang saya rasakan sendiri nih Pak saya di umur belasan dua puluhan tiga puluhan empat puluhan loh di titik empat puluh itu apa ya kemampuan saya untuk bersabar itu yang saya rasakan kok beda banget ya ketika saya masuk di kepala lima makanya itu yang saya tanyakan gitu loh habis itu saya sebelum cuman gak sempat ketemu Bu Ice padahal saya udah doa ya Allah temukan sama Bu Ice gitu loh diantara sejuta manusia disana ya Bu Ice nah ketika semakin saya mendalami spiritual saya itu juga tingkat kesabaran ternyata semakin beda Pak Gatot gitu loh makanya saya bilang terus kalau ada orang bilang sabar itu gak ada tidak ada titik yang benar tergantung tujuan gitu loh kalau saya ya Pak sekarang ini lihatnya tergantung tujuan tujuan kita apa gitu loh kalau seandainya tujuannya kita tuju itu sesuatu yang mulia yang insya Allah Allah ridho dan sampai ke titik itu insya Allah ada pahala ngalir maka saya wajibkan diri saya untuk sabar gitu loh Pak walaupun menurut orang saya itu sebenarnya disakiti banget gitu loh kamu kok bodoh banget sih kamu tuh udah disakitin sesakit-sakitnya apa lagi sih sudah lah kayak gak ada kerjaan lain kayak gak ada alternatif lain gitu tapi di saya sendiri malah berpikirnya loh kamu kan gak paham kenapa aku tetap bertahan itu kan kamu gak paham dan dan kalaupun seandainya kamu paham maksudnya dia juga tahu nih target saya apa gitu ya tapi kan kembali lagi ke diri kita masing-masing kalau kamu gak sabar ya sudah silahkan alhamdulillah sampai titik ini saya sabar nah itu yang mau saya tanyakan Bu Ice Pak Gata dan yang lainnya terima kasih Pak dan bertambahnya usia Ice jago untuk menjawab saya cobain aja pengalaman saya sendiri memang betul Bu bertambahnya usia bertambahnya ilmu pengetahuan kita bertambahnya pengalaman kita kesebaran kita meningkat karena kita juga melihat memang marah-marah atau tidak sabar itu juga tidak ada gunanya ya sebetulnya saya pengalaman saya itu kalau kita gak sabar kemudian kita marah-marah itu tidak ada gunanya kembali lagi spiritual memang betul Bu ya siapa sih mengasai itu ke kita bukankah dia yang menentukan A dan B dan C dan segalanya kenapa kita mesti repot gitu jadi rasanya kita lebih bisa accepting kalau dulu sih masih muda memang seolah-olah kita yang bisa melakukan semuanya menentukan semuanya kalau tambah lama kan kita tambah sadar siapa sih diri kita ini kayak gitu deh Alhamdulillah masih muda tapi udah begitu banyak pengalamannya soalnya C tenaga marahnya udah habis tenaganya dulu banyak sekarang udah habis silahkan Mas Iwan kalau mau nanggapin saya setuju sih kalau pertambahnya usia juga mempengaruhi kesabaran tadi karena mungkin dengan apa ya menemui banyak-banyak refleksi dari pengalaman orang lain dari pengalaman diri sendiri kita lebih bisa apa ya melihat tujuan yang lebih besar lagi tapi tadi kalau misalkan mempelajari ilmu agama kita pun juga jadi kayak punya apa ya bahwa sepertinya dunia itu bukan bukan segalanya gitu kehidupan ini bukan segalanya jadi masih ada harapan di kehidupan yang yang kemudian hari gitu dan itu memberikan kita itu lebih sabar lebih bisa apa ber pasrah kepada ketetapan dari yang maha kuasa kalau masih muda kan mungkin pengalamannya belum banyak sehingga lebih egonya emosinya yang didulukan daripada pemikiran jauh ke depannya makasih Mas Iwan menarik yang disampaikan Bu Elvi tadi jadi hal kedua yang sebetulnya saya ingin sampaikan selain curiosity tadi banyak fenomena kita ini membandingkan orang lain atau merujuk orang lain padahal konteksnya berbeda gitu ya tadi ya dikatakan kayak Bu Elvi tadi kamu tuh terlalu sabar kita terpengaruh ya kan karena setiap orang kan punya konteks yang berbeda mungkin juga kalau temannya Bu Elvi tadi mengalami seperti Bu Elvi dengan konteks yang seperti Bu Elvi bahkan dia mungkin lebih sabar lagi jangan-jangan gitu ya jadi apa kita orang kita terutama itu sering membandingkan atau mendengarkan apa kata orang gitu padahal belum tentu konteksnya tuh tepat gitu jadi belum apa-apa kita udah dipanasin gitu ya dulu waktu saya pernah bekerja pas saya sudah keluar gitu ternyata perusahaan itu lay off besar-besaran gitu ya dia bilang aduh kamu rookie gitu kenapa kamu gak dapat pesangon karena kamu resign gitu saya langsung skip gak mau dengerin dia gitu karena memang bukan tujuan saya untuk mendapatkan pesangon gitu saya memang mau keluar aja memang ada opportunity gitu jadi daripada kita mendengarkan yang seperti itu ya kita tutup kuping aja jadi menurut saya kuping kita tuh terlalu tipis untuk mendengarkan orang lain sehingga kita apa ya istilahnya kalau orang Jawa dibombongin jadi panas gitu dibombongin jadi panas gitu jadi ini juga berlaku untuk yang tadi teman anak buahnya Pak Buntoro mungkin juga dia denger omongannya teman-temannya mungkin wah kalau sama dengan Pak Buntoro itu udahlah kamu mau ngerjain apapun pasti ada salahnya akhirnya apa ngerjainya seenaknya sendiri gitu loh nah ini yang sebetulnya gak boleh kita terlalu kuping kita terlalu tipis itu gak boleh nah yang kedua mengenai dengan adanya penambahan apa ilmu agama tambah kita juga semakin tua gitu semakin sabar ada benernya dan ada tidaknya juga karena saya juga jumpai ada orang yang semakin sepuh semakin semakin pendek gitu karena apa dia udah punya preconsif mind bahwa cara ngerjain ini harusnya ini ini kok lu kayak gitu bodoh kamu itu gitu ya jadi cepat meledak gitu nah tapi kalau agama dia semakin banyak agama kalau saya percaya iya bahkan ternyata saya baru tahu juga bahwa ternyata kita menjalankan ibadah itu juga untuk kesabaran ya aku pikir bener juga ya bangun tidur mesti jam setengah lima orang masih tidur kita disuruh jalan ke masjid gitu ya aduh gitu ya itu butuh kesabaran melakukan itu butuh kesabaran saya pikir bener juga jadi kalau yang dikatakan bu Elvi apakah semakin semakin banyak ilmu menimba agama kita semakin sabar saya setuju karena memang kita menjalani ketaatan itu adalah bentuk kesabaran kabar baiknya ternyata yang namanya ikhlas itu tidak harus mengerjakannya dengan senang tapi kita mengerjakannya karena kita takut sama Allah walaupun kita males wah bangun tidur lebih enak kemulan ini gitu ya tapi ternyata karena kita takut api neraka wudu jalan kaki gitu ya itu katanya masih ikhlas karena apa takut sama neraka gitu jadi kabar baiknya itu sih Bu Elvi kalau kita ngomongin sedikit mengenai agama jadi ya setuju saya bahwa sedikit kita semakin menggali agama itu semakin kita sabar insya Allah begitu Bu silahkan kalau mau ditambahin Bu Ije ya dan sebetulnya kadang-kadang sabarlah orang bilang sabar aja deh harus ikhlas deh kadang-kadang itu cuma it's only words gitu ya tapi sebetulnya kan sangat sulit untuk mengerjakannya sampai mungkin Anda bisa punya experience di situ saya waktu anak saya sakit itu saya 100% berusaha se apa yang saya bisa lakukan saya lakukan ke dokter sini ke dokter sana obat sini obat sana dan segala macam yang saya lakukan tapi nothing kan sampai kemudian kesadaran itu muncul sebetulnya semua itu atas kuasanya siapa sih jadi pada saat itu saya betul-betul yang namanya surrender atau sabar itu betul-betul dari pengalaman jadi saya bisa jadi saya bisa merasakan itu yang harus sabar itu kayak apa dan ikhlas itu kayak apa gitu loh karena kejadian itu betul-betul artinya saya dikasih pengalaman yang yang Alhamdulillah yang baik yang baik lah buat saya jadi kadang-kadang pengalaman memberikan Anda betul-betul taste-nya itu rasa rasa dari kesabaran itu kayak apa rasa dari keikhlasan itu bukan hanya ngomong aja kita mesti ikhlas lah what is it gitu loh kayak apa sih itu seperti itulah ya dan juga mungkin Pak Gatot Bu Ije harus dipahami ketika kita sabar ketika kita ikhlas itu bukan berarti kita pasrah tidak apabila tujuan yang kita lihat itu benar kemudian dan kita bersabar di situ itu bukan berarti kita pasrah karena istilahnya Pak Adi tadi karena sudah dijolimi orang gitu ya atau atau bodohnya sih kita berada di dalam kondisi tersakiti itu kan terjolimi atau tidak kan sebenarnya definisi tiap orang kan beda-beda ya Bu Ije Pak Gatot kemudian nah itu tadi Bu Ije bilang sampai pada suatu titik Allah tunjukkan buah dari kesabaranmu kan itu kan katanya Bu Ije tadi kan dan betapa kita ini gak ada daya apa-apa kalau Allah udah takdirin yaudah gitu kan gak akan meleset kemana-mana tapi ketika belum sampai ke takdir itu dan kita bersabar why not kan jadi begitu akhirnya kan Bu Ije Pak Gatot yang disampaikan yang disampaikan Bu Ije tadi itu kita harus hati-hati ya karena sejujurnya ya kalau saya dalam posisi Bu Ije gitu ya tadi dengan kondisi yang Bu Ije sampaikan terus saya ngomong ke orang lain gitu terus orang itu menanggapi dengan udah sabar aja Bu Ije gitu saya malah kesel gitu karena kan seolah-olah pertama dia gak mau merasakan apa yang saya rasakan jadi kembali ke itu yang demi kau dulu itu Mas Iwan jadi dengarkan aja karena seringkali orang mengeluh kayak gitu tuh mereka pengen ada orang lain yang mendengarkan terus berempati gitu jadi dengarkan empati kemudian yaudah apa maaf dengan kondisinya seperti itu yaudah kemudian ambil inisiatif apa misalkan apakah yuk kita ngopi-ngopi dulu atau apa gitu tapi intinya kalau kita langsung memberi jawaban sabarlah gitu itu menurut saya bukan cara yang baik sih untuk berinteraksi karena dia akan semakin kesel orang dia cerita ini sebetulnya butuh didengarkan bukan butuh dinasehati gitu loh karena no one can advise Bu Ije karena spesifik banget sakitnya jadi kita juga gak bisa konteksnya seperti Bu Ije dalam saat itu Bu Ije juga sedang Pak Suriyono nya sudah baru aja wafat juga jadi very very spesifik gitu jadi kita gak bisa mau nasehati Bu Ije sabar aja gak bisa pasti gak tepat bukan begitu Bu Ije betul betul mas kadang-kadang orang bilang sabar itu dia sebetulnya gak tahu kayak apa sih sabar itu sebetulnya ya eh ada dan dan ramdan nih kelihatan eh dan gimana kabarnya kabarnya dadan dadan rohish assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam selamat sore bapak ibu semuanya sebelumnya mohon maaf lahir batin apabila ada apabila dadan punya kesalahan mohon maaf dan juga mohon maaf dadan datangnya terlambat karena hari ini ada aktivitas juga karena masih magang gitu pak bu saya ingin bertanya tadi tentang ke pak gato tentang bahwa manusia orang Indonesia itu telinganya terlalu tipis gitu pak mungkin keadaan seperti ini yang memang sedang saya alami gitu pak pertanyaannya adalah mohon izin bertanya pak menurut bapak hal apa sih yang harus hal apa sih yang benar ketika seorang itu supaya enggak punya telinga yang tipis gitu pak karena kan kalau yang saya rasakan itu saya butuh 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 informasi atau bantuan dari orang itu sedangkan seakan-akan saya menjalankan apa yang dia katakan gitu pak hampir 100% nah seperti itu kalau menurut pak gato sendiri langkah yang baik itu seperti apa apa sih seperti itu terima kasih pak bu baik terima kasih sebelum saya menjawab mungkin ada teman-teman atau bu Elvi mau menjawab atau bu Yanni mas Iwan tuh mas Iwan atau siapapun biar rame diskusinya gak ada salah benar kok ada oke Bu Ija mas Gatot yang diminta pendapatnya itu kalau saya tanya tuh berarti saya gak bisa jawab gitu gitu ya gak ini karena memang ini ya tadi yang melemparkan gula juga saya gitu nah sebetulnya memang mungkin juga saya terlalu menjeneralisir ya tapi itu berdasarkan pengamatan saya aja gitu bahwa orang kita senang sekali mendengar gosip gitu cepat panas gitu ya kalau udah kena gosip nah jadi kalau dadan tanya mengenai bagaimana caranya supaya kuping kita agak tebal kita harus yakin bahwa hal yang kita sedang alami itu sangat penting bagi kita misalnya kalau kasusnya dadan dadan mau kuliah di ITB atau di IPB misalnya ya dan ini terkait dengan hal itu ya ini contoh aja loh ya contoh terus kemudian teman-temannya dadan udah mulai ah lo kayak pungguk merindukan bulan dari sekolah kita mana ada yang bisa diterima di IPB gak ada yang bisa tembus nih di IPB lo yang bener aja lo IPU lo berapa gitu nah itu yang saya maksud dengan orang seperti itu oh iya ya saya harus berpikir normal nih loh justru orang yang sukses tuh yang pikirannya gak normal ya artinya ya kita harus berani tebal kuping gitu maksud saya gini dadan soalnya saya lihat dadan ini aktif sekali Bapak Ibu sekalian ya jadi di Instagramnya saya seneng sekali kegiatannya banyak dia trofinya banyak banget ya dan saya ngiri sama figur dadan ini karena di usia dadan saya gak mikirin kayak gitu saya lebih seneng rock and roll gitu zeppelin gitu di parkour genesis gitu ya daripada saya kayak dadan kemana-mana ikut lomba ini lomba itu wah itu luar biasa ya jadi saya salut nah dadan kalau memang kasusnya seperti itu contoh ya kalau ada temen-temen yang ya apapun sekolahan apapun yang dadan inginkan ingin kuliah disana kekeh aja karena itu adalah tujuan hidupmu gitu kalau sampai ada yang bisikin waduh dadan kamu itu pelajaranmu semuanya segini mana bisa kamu ini ya kamu ya Alhamdulillah terima kasih gitu gituin aja tapi dalam hati buktikan aku akan berjuang masalah nanti hasilnya hanya Allah yang tahu kan tapi yang penting kita berjuang nah saya senang Pak Buntoro langsung mau kasih jawaban yang lebih jelup daripada saya gitu nah ini Pak Buntoro lebih jago silahkan Pak Buntoro enggak juga tapi gini dan selain saya bukan bukan kepingin kasih tahu caranya tebal kuping tapi selain kuping tebal juga harus buka tebal tebal itu 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 penting juga saya cepat mau ngomong begitu aja kata dengerin kata tapi kuping tebal tapi ya bener bener begitu jadi memang memang apa sindiran atau sinisme sinisme itu memang harus menjadi pemicu ya buat kita ya untuk membuktikan Bapak kamu salah kira-kira begitu jadi enggak usah enggak usah terlalu terlalu diambil hati diambil hati penting juga sebagai juga sebagai fungsi kontrol buat kamu itu untuk mengingatkan oh iya ini tapi bukan berarti harus melemahkan itu tidak tapi menyadarkan kita Bapak memang itu harus diingat jadi memang iya memang saya baru segini tapi nanti saya bilang saya cita-citanya jadi presiden Indonesia ya enggak apa-apa boleh ngecek saya tapi 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 arguenya apa jadi kita berargu video seperti apa memang saya bukan bilang sekarang karena saya masih belajar tapi harus berani berani berargumentasi juga jangan juga asal menolak atau menolak atau mengabaikan apa yang bukan tebal kuping itu bukan berarti mengabaikan bukan berarti mengabaikan sinis tapi juga menggunakan itu sebagai pengingat buat kita kira-kira gitu jadi enggak usah jangan baper istilahnya jangan baper kira-kira gitu tapi dan tipis kuping gitu yang dimaksud mas kata tadi kan untuk hal-hal yang menurut dadan mungkin negatif negatif untuk pencapaian yang dadan inginkan tapi kalau dadan mendengarkan orang dan dia memberikan kontribusi yang positif dan memberikan kegunaan untuk apa yang anda ingin capai caranya kayak informasi ya harus didengarkan betul dadan harus mendengarkan itu orang itu tapi saya belajar dari cucu saya dia sama netizen gak tahu kenapa dijahatin banget dibilangin hamil dibilangin ini itu dia menyanyikan cucu saya ini terus pacaran ini tadinya saya yang mulai mau nyerang mau balik karena saya ditanya juga tapi manajer bilang tidak katanya tolong tinggal dari orang orang kayak begitu dan makin lama makin tinggi dia nanti makin banyak yang dibicarakan jadi anggap saja ini suatu cobaan untuk dia sebagai akan mau naik ada orang yang iri yang pasti kan gak benar orang dibilangin hamil dibilangin macam-macam yang kacau-kacau kayak begitu sehingga terus dia bilang ilang sendiri emang benar lama-lama hilang sendiri jadi ada orang yang ngiri gitu jadi dibikin sensasi suka mesti kita diemin cuma saya juga bilang coba kamu jangan menarik perhatian kalau caranya dipoto atau apa boleh juga didengerin baik baik bapak ibu terima kasih kejawab enggak kejawab bu paham bagus orang banyak yang ngiri maka kata pak gatot kamu pintar sekali alhamdulillah aktif di instagramnya aktif banget dia aktif lomba itu lomba ini masih belajar hebat keren alhamdulillah masih belajar ada lagi teman-teman udah mau maghrib udah maghrib malah di Bogor udah azan oh iya oke silahkan bu Ije ditutup aja iya seru sekali diskusi kita hari ini sayang pak ruli ini tidak memberikan komentar pengalaman lain kali ya ruli udah kebongkar semua jadi enggak apa-apa enggak apa-apa juga terima kasih sharingnya dan input-input yang sangat berguna tadi mas iwan kusworo juga dia merimain kita tentang ruler itu dia sharing lagi recognize understand level express sama regulate banyak juga ya hal-hal yang positif yang kita dengarkan dari pak buntoro dari semuanya lah ya alhamdulillah kita akan mengakhiri hari ini dan saya mengharapkan semuanya hadir tanggal 4 Juni di Subang gitu aja cuman dadan yang gak bisa itu bu Ije yang saya gak sabar bu Ije soalnya saya pengen disekat sama Bu Yanni oke tapi kita selamat menikmati